Sambil membawa daftar nama calon peserta didik baru, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mendatangi sejumlah rumah di Jalan Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, yang tak jauh dari SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1, Kota Bogor. Aduan orang tua soal adanya alamat palsu pendaftar sekolah negeri, nyatanya benar ditemukan. Pemalsuan alamat ini membuat calon peserta didik yang rumahnya jelas dekat dengan sekolah, tak bisa mendaftar karena namanya hilang. Ya kendalanya ya katanya titik koordinatnya terlalu jauh gitu. Kita kan karena gak mau curang, jadi aku pakai titik yang kakak lama yang di Paledang, kalau saya mau curang mas di sini aja, tapi ya gak tahu mereka-mereka itu pada, tapi kata ibunya gak kenal ini, gak kenal karta RT yang di situ. Tapi nama anak ibu sempat muncul gak? Sempat. Muncul nomor dua, tapi sekarang ketimpa-ketimpa, sekarang udah hilang. Iya, makanya ini jadi rasa gimana ini mah, gimana mah. Ya gak tahu ya, jadilah ngusup sih. Setelah busukan, wali kota Bogor lalu mendatangi salah satu sekolah menengah pertama negeri di Bogor. Di sekolah milik pemerintah ini, wali kota Bogor menemukan adanya data palsu di kartu keluarga yang diserahkan oleh pendaftar. Bima bahkan menduga ada calon dalam pendaftaran peserta didik. Saya juga memberikan tugas khusus kepada inspektorat untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran data-data kepentukan. Jadi hasil sedak yang dilakukan sedak kemarin itu ada dogaan calon masih, Pak? Ya sudah pasti ada. Ya sudah pasti ada. Tinggal calonnya ada di mana, saya minta inspektorat menelusuri. Tim yang dibentuk berasal dari mana, Pak? Inspektorat, kemudian bagian pemerintahan, Dukcapil, Kadisdik, seluruh camat. Atas temuan ini, wali kota Bogor merekomendasikan pendaftaran dengan sistem zonasi dihapuskan. Wali kota Bogor juga menunda pengumuman PPDB yang harusnya tanggal 10 Juli menjadi 11 Juli 2023. Upaya pencocokan data yang dilakukan wali kota Bogor diapresiasi Binas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kadistik Jabar, sikap yang dilakukan oleh wali kota Bogor tersebut merupakan contoh dan patut diapresiasi. Saya mengapresiasi Pak wali kota yang telah dilakukan oleh Pak wali kota karena itu sesuai dengan kewenangan beliau. Jadi, Dukcapil itu ada di kewenangan beliau, kewenangan di kabupaten kota. Sehingga ketika menetapkan satu lokasi, tentu itu menjadi salah satu tanggung jawabnya beliau. Dan beliau langsung turun ke lapangan. Karut-marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang menggunakan sistem zonasi di kota Bogor ini diperkirakan sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Demi anaknya bersekolah di sekolah favorit, sejumlah orang tua rela mencoret anaknya dari kartu keluarga asli.